Ikuti jejak Amar Zoni, Iris Bella juga ditangkap akibat kasus narkoba. Terima kasih telah menonton! Yang mengejutkan, kini malah beredar kabar sang istri Iris Bella turut ditangkap karena masalah yang sama. Hal ini seperti diungkap oleh kanal Youtube dengan lebih dari 331 ribu pengikut. Breaking news, detik-detik Amar Zoni dan istrinya ditangkap polisi karena kasus narkoba. Seperti itulah judul dari videonya. Narasi yang sama tampak diulangi di bagian sampul video sembari memperlihatkan foto Amar Zoni dan Iris Bella. Lalu tampak pula foto sepasang pria dan wanita yang menunduk dengan pakaian orangnya mereka. Hingga artikel ini dibuat video tersebut tampak sudah disaksikan lebih dari 13 ribu kali. Namun seperti apakah kebenarannya? Berdasarkan penelusuran tunebackhocks.id jaringan suara.com, ternyata ada ketidaksesuaian antara substansi video dengan judul dan narasi sampulnya. Pasalnya video berdurasi 2 menit 9 detik itu menerasikan kabar penangkapan Amar Zoni oleh Sotres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Namun setelah ditelusuri faktanya terungkap jika hanya Amar Zonilah yang ditangkap dalam kasus penyelagunaan narkoba tersebut. Sementara istrinya Iris Bella tidak ikut ditangkap sebagaimana dinerasikan kreator video. Sampai saat ini juga tidak ada informasi valid tentang penangkapan Iris Bella akibat kasus yang sama seperti suaminya. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa video viral unggahan catatan seleb ternyata menampilkan informasi yang salah. Iris Bella kaget hingga berkata kasar saat menyerah Amar Zoni telah judi 2 miliar rupiah. Konten prank Amar Zoni viral di media sosial seiring kabar kasus narkoba Amar Zoni untuk yang kedua kalinya. Salah satu kontennya adalah saat Amar Zoni mabuk di bulan kuasa dan menipu Iris Bella bahwa dirinya kalah judi online. Selain narkoba Amar Zoni juga main judi online sampai kalah 2 miliar. Bunyi keterangan yang disertakan. Amar Zoni tampak mantap berekting seolah-olah sedang terpukul kehilangan uang 2 miliar rupiah. Udah deh aku tuh lagi kena tifu sayang, aku tuh pusing aku kalah 2 miliar rupiah tata Amar Zoni. Namun demikian Iris Bella terlihat serius menanggapi akting Amar Zoni. Dia spontan mengutarkan ekspresi marahnya. Kamu tuh pake otak lagian kamu kok bisa banget ya dari mana kamu bisa ditipu tutur Iris Bella. Video Amar Zoni mengeprank Iris Bella ini viral di media sosial TikTok dengan atensif banyak 4,8 juta jumlah tayangan. Parah banget tulis akun TikTok at info alam xx. Perihal itu sejumlah netizen terus memberikan respon dan komentar yang beragam. Pantesan istrinya gugat cerai kalau bener ceritanya tulis seorang netizen. Mukanya merah banget Iris kesabaran lu sekebal baca ujar netizen lain. Walaupun cuma bercanda fix kasihan Iris Bella ujar netizen lainnya. Terima kasih telah menonton! Airis Bella gugat cerai Amar Zoni ke pengadilan agama ditemani Ibunda. Beredar video dengan narasi yang mengklaim Airis Bella menggugat cerai suaminya Amar Zoni ke pengadilan agama. Video klaim tersebut terungkap dari kanal Youtube Haba Artis. Dalam video tersebut tertulis judul, hari ini detik-detik Airis Bella ke pengadilan agama dengan Ibunda. Amar Zoni pasrah diceraikan. Sedangkan di thumbnail video tertulis judul, resmi bercerai jatuhkan telak Airis Bella ke pengadilan dengan Ibunda. Lalu dalam video tersebut berisi thumbnail foto Airis Bella dan Ibunda lalu foto Amar Zoni yang tertunduk dengan editan latar belakang ruang sidang pengadilan. Kebar buruk kembali melanda rumah tangga artis cantik dan juga aktor terbaik Airis Bella dan Amar Zoni. Rumah tangga yang tak terlihat romantis dan baik-baik saja tiba-tiba dalam ambang kehancuran dan huru hara. Pasca ditangkapnya Amar Zoni karena kasus narkoba. Banyak yang prediksi hubungan mereka akan kandas di tengah jalan dan mulai tergonjang lantaran Amar Zoni terjerat narkoba kedua kalinya. Bunyi narasi dari Youtube Haba Artis. Hingga beredar kabar hari ini Airis Bella ditemani Ibunda datang ke pengadilan Jakarta Selatan. Tapi sejauh ini belum jelas kabar yang beredar tersebut apakah Airis Bella akan menggugat Amar Zoni. Karena sejauh ini belum ada klarifikasi langsung terkait perceraian yang dilangsungkan oleh Airis Bella sambung narator. Dalam video yang diunggahkan Alhaba Artis dengan durasi 3 menit 1 detik tersebut narator menjelaskan bahwa Airis Bella yang mengajukan cerai ke pengadilan agama. Hanya kabar yang beredar dan belum ada klarifikasi langsung. Jadi kesimpulannya setelah melihat video tersebut tidak sama sekali terdapat Airis Bella yang mendatangi pengadilan agama untuk menggugat cerai Amar Zoni. Video tersebut juga tidak terdapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya. Sehingga klaim Airis Bella yang mendatangi pengadilan agama ditemani Ibunda untuk menggugat cerai Amar Zoni merupakan konten dengan koneksi yang salah. Faktanya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Airis Bella ditemani Ibunda mendatangi pengadilan agama untuk menggugat cerai Amar Zoni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!